Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat konsorsium semoga tetap semangat tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama baik pada konten kita kali ini saya cukup mengambil inspirasi yang saya rasa bermanfaat untuk kita semua saya ambil dari channel YouTube MJS channel atau Masjid Jendral Sudirman yang dibawakan oleh Ustaz Paharudin Faiz dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ketekunan rahasianya kenapa bisa lahir seorang Newton itu tekun sebenarnya Pertama-tama bukan IQ nya makanya katanya Newton jenius is passion jadi jenius itu adalah kesabaran ketekunan kalau kamu ndak sabaran ndak akan lahir karya luar biasa kalau kamu ingin cepet selesai tugasmu ingin cepet terkenal ingin cepet pokoknya semua yang menunjukkan indikasi ndak tekun ndak sungguh-sungguh asal ada asal jadi ya pasti ndak istimewa jadi jenius is passion jadi sebesar Newton dengan karya karya-karya yang luar biasa ndak mudah ada butuh banyak waktu banyak tenaga sampai dia ndak terlalu akrab dengan lingkungannya tapi yo panennya luar biasa jadi jenius is passion my power ordinary only my application bring me success kekuatanku dayaku itu biasa saja sama kayak orang lain waktunya juga sama tenaganya juga sama kemampuan berpikir mungkin yo ndak sedahsyat Einstein kalau di ukuruh IQ nya kemarin yang membedakan apa my application my application itu bukan kok terus aplikasi di HP nya ya tapi tindakannya perilaku-perilakunya kebiasaan kebiasaannya itu yang mendorong dia sukses hobi membaca sejak kecil itu sukses sudah tekun mau eksperimen macem-macem itu pasti hasilnya luar biasa jadi tidak males itu juga hasilnya pasti luar biasa my application kalau sekedar power sekedar kekuatan sekedar potensi kita semua mungkin sama mirip-mirip saja waktu kita sama tenaga mungkin kalian yang masih muda mungkin lebih kuat daripada saya secara ordinary kita sama sebenarnya Einstein kok Einstein Newton juga begitu sama cuma tabiat hidupnya kebiasaannya itu yang berbeda maka kalau kalian ingin tahu besok kalian akan jadi apa di masa depan itu kuncinya sebenarnya bukan besok tapi sekarang kebiasaanmu sekarang apa kalau kebiasaanmu sekarang itu itu saja yo masa depan tidak akan jauh-jauh dari itu itu tadi Hai jadi mulai kalian bangun sekarang kalau enggak dibangun sekarang ya masa depan udah akan jauh-jauh amat dari sekarang jadi kuncinya sekat bikin application untuk hidupmu sendiri sekarang apa bisa Pak bisa powermu sama dengan semua orang yang lain makanya saya sering memprovokasi coba kalian baca sejarahnya tokoh-tokoh besar terus lihatlah orang-orang besar itu seusiamu sudah ngapain coba kamu baca sejarahnya Pak Soekarno presiden pertama seusiamu zaman dia mahasiswa itu apa yang dilakukan sudah berprestasi apa sudah melakukan apa pokok siapa sudah tinggal kamu tunjuk terus dan kamu bandingkan dengan hidupmu sekarang oke jadi pelajaran kedua dari Newton bukan powernya tapi application-nya yang ketiga ini menegaskan saja jika saya bisa membuat penemuan yang berharga itu karena adanya perhatian yang sabar bukan karena bakat lainnya jadi perhatian yang sabar itu ketekunan jadi ternyata lebih banyak jadi kunci adalah ketekunanmu kalau dalam agama sering saya pakai istilah istiqomah terima kasih telah menyimak sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh